Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak Bertemu lagi bersama Ustadzaki Dan kita akan belajar materi TIK Yaitu Scratch Ada 2-3 tahap ya Untuk pembelajaran kali ini Jadi tahap pertama adalah kita membuat Bagaimana Scratch itu bergerak Naik, turun Maju, mundur Selanjutnya kita akan membuat Sprite yang lain bergerak dari kanan ke kiri Sehingga seakan-akan sprite-nya diterbang Dan yang bagian yang ketiga adalah kita mendaharkan objek lain Insya Allah bisa tiga-tiganya di video kali ini ya Simak baik-baik Pertama kita akan membuat Scratch itu berjalan Kita buka Scratch desktop ini Ini adalah Scratch yang ketiga Atau Scratch yang terbaru Ya Scratch yang terbaru ini seperti ini bentuknya Oke, nah ini kita akan menggunakan Sprite yang lain Ya Klik ini Klik ini Choose a Sprite Di pojok kanan bawah Ini ada Choose a Sprite Gambarnya kayak kepala kucing disini Ada gap plus disini Diklik ini Dan kita pilih kucing yang terbang Cat Flying Kalau kita perhatikan di Cloud Flying ini Anak-anak customnya ada dua Ya, ada yang seperti ini Ada yang seperti ini Nah, kita ingin memberi dia pergerakan ya Nah, langkah pertama adalah kita pergi ke Control Kita pergi ke Control Di sini ditulis ada When Space Key Press Ya, ketika tombol spasi pada keyboard Jadi, kalau di sini kita buka keyboard Di sini kita juga keyboard Kalau keyboardnya di sini di klik Ya, maka dia akan menggunakan apa Tapi kita tidak bukaan itu Kita ingin ketika up arrow Oke, jadi kembali lagi Up arrow Jadi, contohnya misalkan keyboard Kita pilih lagi keyboard di sini Di sini ada up arrow ya Kita klik up arrow Oke Oke, ketika dia up arrow Maka pergerakannya dia akan ke atas Perlu diketahui anak-anak Kalau di scratch itu Saya back lagi Di sini ada backdropnya Backdropnya di sini adalah backgroundnya putih Tapi saya akan menunjukkan backdrop yang koordinat Kita cari backdrop yang koordinat XY grid ya XY grid Artinya di sini ada koordinat Y sama X ya Jadi yang dari sini itu adalah plus Kalau ke atas plus Kalau ke bawah min X juga gitu Kalau ke sini ke kanan itu plus Kalau ke kiri itu min Maka kalau misalkan kucing ini ingin ke atas Maka kita mengubah koordinat Y-nya Kita mengubah koordinat Y dengan plus Maka di motion ini kita merubah Change Change Y Ya di sini Change Y by 10 Coba kita klik atas Dia akan ke atas Seperti itu Oke Change Y by 10 Di sini juga Atau kita bisa nambah lagi fungsi baru Di sini if Sorry if Kita coba ya Kita coba-coba dulu Gak apa-apa If If Up arrow press Change Else Dia looksnya ke Customnya ke Yang A Yang A Sedangkan ini kita Yang A Yang B Coba Up arrow Up arrow press Change Switch Change Switch Custom To fly A Customnya apa ini fly-nya Fly A Nah Ini seperti ini Tapi ini misalkan On di atas ini Switch Ini ke sini Yang ini ke sini Yang ini ke sini Oke Ya seperti itulah ya Switches Custom To A Nah Ini B Ini Switch To A Di atas Dia akan Berubah B Di atas New Point custom A kita ke atas disini custom A stop oke seperti ini ya jadi ini sudah sudah menemukan kasusnya sudah menemukan cara ininya jadi kalau misalkan kita klik up arrow maka selamanya forever switch custom cat fly A jadi switch customnya itu ke bentuk seperti ini ya bentuk seperti ini tapi apabila up arrow pressed kalau misalkan up arrow yang ketekan maka dia ganti customnya ke custom yang terbang ya custom yang terbang ini tapi dia berubah 10 kalau ini dalam if ya up jika tapi yang di luar jika dia akan kembali ke posisi semula maka dia akan seperti ini oke ini yang up arrow ya sudah selesai sekarang kita cari yang down arrow ya kalau down arrow itu seperti apa kita klik ini oke selanjutnya kita klik yang down arrow down arrow selanjutnya kita pilih apa namanya kita pilih change 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 why by berapa karena dia ke bawah maka dia ganti ke minus 10 seperti ini ya jadi nanti bentuknya seperti ini jadi kalau turun dia seperti ini kalau ke atas dia seperti ini kalau ke atas dia seperti ini kalau ke atas seperti ini nah kan ke atas seperti ini ya gimana kalau misalkan dia ingin turunnya juga ganti custom aja lagi seperti ini bisa kita ganti custom aja kita ganti ini atau ini kita duplicate ada sini duplicate gak ya oh ya klik kanan klik kanan kita duplicate kita letakkan di bawah sini dia ada A2 ya A2 selanjutnya kita jadikan dia bentuknya kemana ya sebentar dia putar aja ke bawah gini nah jadi dia ke bawah jadi yang 2A ini dia turun ke bawah maka kalau disini kita tambahkan juga ini duplicate forever pasang disini tapi customnya kita ganti customnya kita ganti sebentar ini kita ganti ini ya kita hilangkan yang ini kita delete forward kita tunggu disini lanjut kita ini ke minus 10 nah hati-hati switch custom forever nya switch custom to ini tapi kalau down arrow maka ini diganti ke yang 2A nah ini ada di gini ke atas switch custom to down arrow ke atas flying ke atas ke atas ke atas ke atas kalau kalau up arrow juga dia ganti ke bentuk yang seperti itu oke nah ini yang sudah jadi kita sekarang tahap pertama jadi bergerak bagaimana dia bergerak ke atas dan ke bawah nah sekarang kita tambahkan lagi untuk dia bergerak ke depan dan ke belakang kita tambahkan disini when right arrow right arrow jangan lupa yang ini Y yang ini Y oke oke kita ganti lagi motion jangan lupa motionnya dirubah ke X ya dari ke depan gini nah tinggal yang ke belakang yang ke belakang seperti apa yang ke belakang ya kayaknya fungsi ini gak berjalan gak apa-apa ya tinggal kita cari yang ke belakang sekarang ke depan sudah ke belakang oke kita cari yang ke belakang even lagi klik when when left arrow kita change kita copy dari sini juga bisa jadi duplicate letakkan disini tapi jangan lupa ini jadikan minus minus 10 nah ini ke atas ke bawah ke atas ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan ke atas ke bawah ke kiri ke kanan oke ini sudah jadi apa namanya sudah jadi kucing berjalan depan dan belakang nanti harapannya backgroundnya juga bisa ganti backgroundnya yang kita inginkan nanti oke ini sedikit tentang cara membuat kucing itu berjalan dan terbang ke atas ke bawah dan ke depan dan ke belakang oke ini tahap pertama kita lanjut nanti tahap berikutnya tetap menyimak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati